Berita Pendidikan, SD Negeri 149 Pekanbaru Jual Beli Baju Berita Selengkapnya Pekanbaru, TVRB Sekolah Negeri di Kota Pekanbaru Marak dengan pungutan berbagai modus Penjualan buku LKS hingga pakaian seragam siswa menjadi tren praktik pungli yang diduga terus dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Oknum Guru di Sekolah sebagaimana yang terdapat di SD Negeri 149 Pekanbaru Tanggal 16 November 2021 Berbisnis di sekolah masih saja menjadi kebiasaan di wilayah Kota Pekanbaru Diduga, salah satu guru SD Negeri 149, Nur Hidayati, SPET lakukan bisnis penjualan seragam siswa Dugaan ini diperkuat ketika awak media mengunjungi Nur Hidayati di kelas dengan beberapa kantong plastik baju seragam siswa Nur Hidayati yang juga sebagai guru kelas satu itu mengatakan ketika mengatakan program penjualan baju tersebut merupakan program Kepala Sekolah Lama yang sudah pensiun Bapak Amir Hamsah, Bapak Kepala Sekolah dulu yang mengizinkan ini dan persetujuan wali murid Dan saya hanya melanjutkan saja, jelasnya Hidayati sendiri merupakan guru biasa yang bertugas mengelola pembuatan baju di SD Negeri 149 Guru kelas 1A itu mengatakan untuk pembayaran-bayaran baju rep 200 ribu per satu setel baju dan setiap anak membuat 5-5 setel baju seragam Alih-alih tidak mau disebutkan pungli dan berbisnis di sekolah Hidayati mengatakan orang tua sudah setuju dalam pembuatan baju tersebut Padahal dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Pasal 12 Huruf A menyebutkan bahwa Komite Sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah Selain itu Peraturan Pemerintah PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 181 A tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan Namun saat dikonfirmasi kepada Kepala Sekolah SD Negeri 149 Nur Huda mengatakan tidak mengetahui tentang pembuatan seragam tersebut Saya tidak tahu soal baju seragam itu karena saya baru dua bulan pindah ke sekolah ini, jelasnya Atas hal ini, mendapat reaksi keras dari Ketua LSM Gerhana Tunas Bangsa, Riko, SH, di Pekanbaru Kepada awak media Riko mengatakan sejatinya permasalahan Pungli di sekolah sudah mendapatkan respon dari pemerintahan Presiden RI Jokowi Dodo dengan mengeluarkan perpres nomor 87 tahun 2016 tentang sabar Pungli Praktik Pungli di sekolah ini sudah semacam penyakit yang susah disembuhkan Ini juga sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi sejak tahun 2016 dengan dikeluarkannya perpres nomor 87 tahun 2016 tentang sabar Pungli Tim sabar Pungli juga sudah lama dibentuk, hanya kemungkinan mereka tidur sehingga tindakan yang melanggar hukum itu bisa langgang, sebut Riko Menurut Riko, dengan ditingkatkannya anggaran pendidikan di APBN dan APBD yaitu dana BOS, seharusnya semua urusan pembiayaan apapun di sekolah sudah dapat berjalan tanpa ada pungutan apapun Ini harus segera disikapi oleh kejaksaan khususnya atau tim gabungan sabar Pungli Tidak ada yang susah dalam mengungkap hal ini Larangan sudah jelas, sanksi juga sudah terang dalam undang-undang Tinggal kemauan penegak hukumnya Pemberitaan di media ini bisa dijadikan dasar memanggil kepala dinas terkait kepala bidang dan kepala sekolah karena kerja nyata awak media sudah memberi support dan bukti awal tentang adanya dugaan praktik Pungli bermodus pakaian seragam Lanjut Riko Diketahui dari hasil konfirmasi awak media dengan Oknum Guru DSD 149 Pekan Baru bahwa harga baju 1 stelrop 200 ribu sementara setiap siswa harus membeli 5 stel artinya, seluruh orang tua murid harus merogoh kantong sebesar 1 juta rupiah untuk setiap satu orang anak DSD Negeri 149 Pekan Baru Ini kan jadi ajang bisnis di sekolah negeri yang sudah dibiayai negara dasar hukumnya apa Sedang berbagai aturan sudah dikeluarkan agar sekolah tidak melakukan pungutan apapun kepada siswa-siswi Kemana semua penegak hukum kita? Saya minta jangan tidurlah, tegakkan hukum panggil pihak terkait, agar diproses pungkasnya Dikutip dari aktualdetik.com dan diberitakan TVRB dari Pekan Baru Pekan Baru TVRB, sekolah negeri di kota Pekan Baru marak dengan pungutan berbagai modus Penjualan buku LKS hingga pakaian seragam siswa menjadi tren praktik pungli yang diduga terus dilakukan oleh kepala sekolah dan oknum guru di sekolah sebagaimana yang terdapat DSD Negeri 149 Pekan Baru Tanggal 16 November 2021 Berbisnis di sekolah masih saja menjadi kebiasaan di wilayah kota Pekan Baru Diduga, salah satu guru SD Negeri 149, Nur Hidayati, expert lakukan bisnis penjualan seragam siswa Dugaan ini diperkuat ketika awak media mengunjungi Nur Hidayati di kelas dengan beberapa kantong plastik baju seragam siswa Nur Hidayati yang juga sebagai guru kelas satu itu mengatakan ketika mengatakan program penjualan baju tersebut merupakan program kepala sekolah lama yang sudah pensiun Bapak Amir Hamzah, Bapak Kepala Sekolah dulu yang mengizinkan ini dan persetujuan wali murid Dan saya hanya melanjutkan saja, jelasnya Hidayati sendiri merupakan guru biasa yang bertugas mengelola pembuatan baju di SD Negeri 149 Guru kelas 1A itu mengatakan untuk pembayaran-bayaran baju Rp. 200 ribu per satu stel baju dan setiap anak membuat 5-5 stel baju seragam Ali-ali tidak mau disebutkan pungli dan berbisnis di sekolah Hidayati mengatakan orang tua sudah setuju dalam pembuatan baju tersebut Padahal dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Pasal 12 Huruf A menyebutkan bahwa komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah Selain itu Peraturan Pemerintah PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 181 A tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan Namun saat dikonfirmasi kepada Kepala Sekolah SD Negeri 149 Nur Huda mengatakan tidak mengetahui tentang pembuatan seragam tersebut Saya tidak tahu soal baju seragam itu, karena saya baru dua bulan pindah ke sekolah ini Jelasnya, atas hal ini, mendapat reaksi keras dari Ketua LSM Gerhana Tunas Bangsa, Riko, SH, di Pekanbaru, kepada awak media Riko mengatakan sejatinya permasalahan pungli di sekolah sudah mendapatkan respon dari Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dengan mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli Praktik pungli di sekolah ini sudah semacam penyakit yang susah disembuhkan Ini juga sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi sejak tahun 2016 dengan dikeluarkannya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli Tim Saber Pungli juga sudah lama dibentuk, hanya kemungkinan mereka tidur sehingga tindakan yang melanggar hukum itu bisa langgang, sebut Riko Menurut Riko, dengan ditingkatkannya anggaran pendidikan di APBN dan APBD yaitu Dana Bos, seharusnya semua urusan pembiayaan apapun di sekolah sudah dapat berjalan tanpa ada pungutan apapun Ini harus segera disikapi oleh Kejaksaan Khususnya atau Tim Gabungan Saber Pungli Tidak ada yang susah dalam mengungkap hal ini Larangan sudah jelas, sanksi juga sudah terang dalam undang-undang Tinggal kemauan penegak hukumnya Pemberitaan di media ini bisa dijadikan dasar memanggil kepala dinas terkait kepala bidang dan kepala sekolah karena kerja nyata awak media sudah memberi support dan bukti awal tentang adanya dugaan praktik Pungli bermodus pakaian seragam Lanjut Riko Diketahui dari hasil konfirmasi awak media dengan Oknum Guru DSD 149 Pekan Baru bahwa harga baju 1 stelrop 200 ribu sementara setiap siswa harus membeli 5 stel artinya, seluruh orang tua murid harus merogoh kantong sebesar 1 juta rupiah untuk setiap satu orang anak DSD Negeri 149 Pekan Baru Ini kan jadi ajang bisnis di sekolah negeri yang sudah dibiayai negara Dasar hukumnya apa Sedang berbagai aturan sudah dikeluarkan agar sekolah tidak melakukan pungutan apapun kepada siswa-siswi Kemana semua penegak hukum kita Saya minta jangan tidurlah Tegakkan hukum Panggil pihak terkait Agar diproses Pungkasnya Dikutip dari aktualdetik.com dan diberitakan TVRB dari Pekan Baru